Keluhan dari seorang peternak, babinya sekarang sudah melampaui angka 115 hari, tetapi belum beranak juga. Sobat peternak yang budiman, memang demikian adanya, seekor babi mengalami kebuntingan 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, lebih kurang 114 atau 115 hari. Tetapi sering terjadi juga, seekor babi justru beranak sebelum hari ke-114 atau sebelum 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Dan juga sering terjadi, ada babi baru beranak setelah melampaui angka normal yang sudah disebutkan tadi. Di peternakan kami, beberapa hari yang lalu, seekor babi melahirkan prematur sebelum usia kebuntingan 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Usia kebuntingannya pada saat dia beranak baru 3 bulan, 1 minggu, artinya lagi 2 minggu lebih, sesungguhnya baru dia bisa beranak. Bersyukur pada saat itu, dia melahirkan normal, tetapi anak yang dilahirkannya, ukuran tubuhnya kecil-kecil hidup semua. Sampai dengan sekarang, masih aman-aman. Kemudian lagi, sobat peternak yang budiman, kami pernah mengalami seekor babi baru beranak pada hari ke-121. Sesungguhnya itu tadi hari ke-121 sudah beranak, tetapi ternyata melewati 6 hari. 6 hari setelah angka standar. Anak yang dilahirkannya, normal semua. Semok-semok. Ya, sobat peternak yang budiman, gambaran yang kami alami ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa, Tidak seharusnya, tidak harus, tidak harus seekor babi melahirkan tepat waktu 114-15 hari, atau 3 bulan, 3 minggu. Bisa juga sebelum hari atau angka tersebut, atau setelahnya. Tidak mengapa. Yang paling penting, pastikan, babi harus beranak normal, berjalan lancar, tanpa mengalami masalah. Angka kebuntingan 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, atau 113-15 hari, merupakan angka rata-rata hasil riset, hasil penelitian daripada para ahli ilmuwan. Tetapi yang terjadi di lapangan, kelahiran atau kebuntingan seekor babi bisa bervariasi kurang dari 3 bulan, 3 minggu, 3 hari, atau lebih dari 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Kalau ternyata, sampai dengan hari ke-115, babi belum beranak, ya kita tidak perlu khawatir, tetapi harus dipastikan bahwa babi induk tersebut masih dalam keadaan sehat walafiat. Artinya, hasrat makannya masih bagus, pergerakannya juga masih aman-aman saja, tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Yang kita khawatirkan, kalau ternyata usia kebuntingan sudah melampaui 115 hari, babi menunjukkan tanda-tanda sakit, itu artinya babi sedang mengalami masalah.